Masih bersama saya, Bagaimana Tantrejo di satu meja di forum, Romah Hurmusi. PDIP sudah menggaungkan hak angket. P3 tertarik? Tidak. Ini persoalannya adalah meluruskan arah demokrasi kita yang bengkok karena penggunaan politisasi bansos secara brutal. Saya katakan brutal karena contoh misalnya hari ini hampir semua caleg itu menebar amplop seperti puisinya Gusmus Negeri Amplop itu untuk membeli suara. Tetapi gegara bansos, pemilih ideologis itu tidak ada lagi. Karena apa? Bayangkan 600 ribu rupiah, 3 bulan bansos dicairkan sebelum pemilu. Akibatnya kemudian pemilih itu melihat ini betul-betul pesta demokrasi yang mereka anggap ini pencari kerja. Para caleg ini, akhirnya apa? Rusaklah demokrasi kita menjadi demokrasi berbayar hanya dalam satu malam. Inilah kerusakan yang saya jujur tidak bisa membayangkan kapan pulih lagi. Nah salah satu yang dilakukan untuk melakukan pemulihan ini adalah membuktikan apa yang tadi disampaikan Mas Hadi. Ini bukan hanya segedar hantu yang kita dengar namanya tapi tidak pernah terwujud adanya. Ini harus dibuktikan untuk membaipas semua persoalan hukum yang seringkali mentok. Dengan cara apa? Dengan interplasi atau angket. Oke, Anda setuju di situ? Ya tentu ini kita kaji. Karena kan untuk bisa berjalan dan mencapai pada satu kesimpulan harus fraksi mayoritas. Paslon 01, paslon 03 yang partai-partainya di situ mencapai 56 persen ini apakah bisa memiliki kesepahaman untuk melanjutkan ini atau tidak. Tetapi P3 masih mengkaji secara kesempatan dan menunggu. Oke, kalau PKS mengkaji atau sudah memutuskan? Ya tentu kami melihat berbagai persoalan sebelum, ketika, dan pasca pemilu ini. Opsi-opsi itu kami kaji. Jadi kami dalami dan opsi hak angket itu memang adalah hak konstitusional. Yang dimiliki oleh DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang yang bersifat strategis, masif, dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Fenomena pemilu 2024 kita sebut pemilu yang banyak dikatakan amburadul persoalan di mana-mana yang tadi oleh Mas Nusron dikatakan masalahnya kecil. Padahal saya harus katakan ini salah satu pemilu yang menurut sebagian di antara kita dan kita melihat ini termasuk pemilu yang mungkin persoalannya terbanyak saat ini. Kami di PKS biasanya setelah pemilu 1-2 hari itu kami bisa mengumpulkan C1 secara keseluruhan. Tapi saat ini sangat sulit sekali. Karena gak ada saksi kali ini. Kami memiliki hampir di semua TPS saksi. Sebagaimana setiap pemilu? Saksinya pulang. Tetapi itu menjadi persoalan sampai saat ini. Kenapa? Karena ada upaya untuk menahan C1 itu. Hanya mendapatkan satu, DPRD saja, DPR RI-nya tidak dapat. Atau misalnya hanya DPRD saja tidak dapat. Yang kedua adalah money politik yang luar biasa. Saya sampai teman saya di lembaga survei, pengamat. Beliau saya kaget. Beliau ada salah satu konsultan politik juga. Tetapi harus mengatakan, Kang Pipin ini money politiknya sangat jorjoran. Kenapa? Biasanya dulu money politik itu hanya untuk pilih. Tetapi ada dugaan money politiknya adalah untuk juga kepentingan pilpres. Itulah yang seharusnya kita dalami. Sebelum dari itu, saya sepakat bahwa ada bansos yang begitu jorjoran yang kita rasakan. Dan itu sangat luar biasa. Harusnya tiga bulan diserahkan, tetapi hanya satu bulan. Nilainya fantastis 496 triliun. Dahsyat sekali sebelum pemilu digelontorkan. Siapapun capres kalau didukung oleh kekuatan negara, menggunakan dana negara, program negara, maka bisa dikatakan bahwa siapapun bisa menang. Siapapun bisa menang dengan? Dan untuk itu saya kira kami mengkaji dengan seksama hak angket itu. Apakah nanti kita akan mendukung atau tidak. Kita akan melihat keseriusan juga. Kami, PKS ini partai oposisi. Sudah hampir 10 tahun yang lalu. Kami juga sudah terbiasa menggunakan, mengusulkan hak angket terkait dengan berbagai hal persoalan bangsa ini. Tetapi saat ini ketika ada kawan kami dari PDIP, P3, kemudian PKB dan Nasdem melihat ada persoalan, ada kesamaan, maka memang kita nanti harus duduk bareng. Seperti apa nanti, siapa subjek yang akan dituju, apa persoalannya. Karena hak angket ini memang diluar dari proses pemilu. Proses pemilu ada Bawaslu, DPP, dan kemudian ada MK. Tetapi memang proses ini memang diluar dugaan. Karena memang pemilunya juga diluar biasa, istimewa bagi kita. Kenapa tadi? Karena politisasi bahan sosial yang sangat luar biasa. Maka nanti kita harus duduk bareng. Kemudian nanti memang kalau hak angket itu bisa digulirkan, maka kita bisa memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan kemudian berbagai pihak, apakah ini sudah benar atau tidak. Baik. Oke, Mas Yadi. Ini Gerindra melihat gimana? Apa wacana yang dihembuskan oleh PDIP untuk hak angket, tapi PKS juga masih mengkaji dulu. Kalau Gerindra ini apa? Meningkatkan bargaining power atau gimana? Saya melihatnya bahwa permasalahan hak angket ini harus dipisahkan dengan permasalahan program pemerintah dan pelaksanaan pemilu pada saat ini. Kalau pelaksanaan pemilu pada saat ini dikaitkan dengan permasalahan program pemerintah dan politik yang ada, ini kan suatu hal yang berbeda. Karena permasalahannya inilah permasalahan bagaimana pemilihan presiden. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan angket. Kalau kami melihatnya di sini bahwa kalau teman-teman di sini mengatakan ada kecurangan mengenai masalah pemilu, ini kan jelas mengenai bahasa kecurangan yang ada itu seperti apa kecurangannya. Siapa yang curang? Karena jangan-jangan curang, berbuat curang tapi teriak curang juga. Dan itu kan kita temui beberapa kasus, justru kami mendapatkan laporan banyak sekali kasus-kasus yang justru kami yang merupakan korban kecurangan. Nah, kalau ini dikaitkan kemirimanan asalah Bansos, itu menjadi suatu angket. Kita harus melihat bahwa Bansos ini kan program pemerintah yang sudah disetujui antara DPR dan pemerintah. Ini artinya clear bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kaitan dengan permasalahan pemilu. Bagaimanapun juga bahwa sekarang ini, kalau ini dikaitkan kembali, seakan-akan ini menjadi permasalahan untuk pemilu. Nah, ini apakah memang tidak boleh kalau masyarakat kita yang memang membutuhkan saat ini itu diberikan Bansos. Dibantu. Nah, ini kan suatu pertanyaan yang kita ini harus melihatnya secara jelas. Jangan kita melihat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan kecurangan pemilu yang dihembuskan oleh semua pihak. Kemudian, di satu pihak bahwa ini dikaitkan lagi dengan program pemerintah yang jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat. Suatu hal yang terpisah ya, sebenarnya. Suatu hal yang terpisah. Jadi kan tidak bisa kita kaitkan angket ini, terus kemudian disambung-sambungkan kan tidak bisa seperti ini. Oke, baik Mas Biadi. Saya tanya ke Mas Sukidi. Mas Sukidi ini kan banyak tudingan-tudingan soal terima kasih.